Ratusan pelajar SMP, SMA, dan SMK Muhammadiyah Batuwaji Batam antusias mengikuti sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika yang digelar BNN Kota Batam bekerjasama dengan DPC Insano Batam. Acara tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Batam, Nurianto. BNN Kota Batam bekerjasama dengan DPC Indonesia Anti-Narkoba atau Insano Kota Batam menggelar sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di Masjid Sekolah SMA Muhammadiyah Batuwaji Batam, Kamis 3 November 2022. Acara ini diikuti antusias ratusan pelajar dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK Muhammadiyah. Selain dari BNN Kota Batam dan DPC Insano, pembekalan kepada para pelajar turut diberikan oleh Ketua DPRD Batam, Nurianto. Nurianto berharap sosialisasi ini bisa memberikan pencerahan kepada seluruh siswa dan pihak sekolah sehingga terhindar dari bahaya narkoba. Saya juga terima kasih kepada sekolah Muhammadiyah yang telah menghasilitasi dengan seluruh anak didiknya. Mudah-mudahan ini sosialisasi ini mampu bisa memberikan pencerahan kepada seluruh para penganggup kepentingan yang ada di sekolah Muhammadiyah, mulai dari gurunya, mulai dari siswanya, dan mulai dari masyarakat di lingkungannya. Kegiatan seperti ini akan terus berlanjut di setiap sekolah yang ada di Batam agar para pelajar terhindar dari bahaya narkoba yang saat ini sudah menyasar kalangan pelajar. Kita berharap kegiatan ini terus berlanjut ke semua sekolah dan kita berharap semua anak didik yang ada di kota Batam itu menjadi generasi-generasi yang siap untuk memimpin kota Batam bahkan memimpin Provinsi Kepri dan memimpin Indonesia ke depannya menuju Indonesia emas. Sebelumnya kita ke sekolah-sekolah penerbangan kemarin ke man sekolah juga ada ada juga sekolah dari SMP di Barelang jadi latar belakang kami ke sini karena di sini memang sekolahnya paling banyak terkumpul di sini dari SMP, SD, ada juga sampai hingga berguruan tinggi. Dalam kesempatan ini BNN Kota Batam bersama DPC Insano Batam, Ketua DPR Batam memberikan penghargaan kepada pihak sekolah yang bersedia memfasilitasi kegiatan ini. Dari Batam, Liston Manurung, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.